20 keluarga terkaya di Asia mengendalikan 463 dolar miliar. Keluarga Ambani sekarang dua kali lebih kaya dari Kuwaks Hong Kong dan memiliki tiga kali lipat kekayaan dinasti Li Korea Selatan. Jauh di atas perairan Danau Lucerne yang berkilauan di pegunungan Alpen Swiss, salah satu keluarga terkaya di dunia berkumpul pada awal September. Mukesh Ambani, warga negara India terkaya dan paling berkuasa, mundur bersama istrinya, tiga anak yang sudah dewasa, dan mitra mereka keresor Burgenstock pada momen penting bagi kerajaan bisnis mereka yang luas, Reliance Industries Ltd. Pandemi virus corona telah memusnahkan ekonomi global dan Mumbai, tempat keluarga itu tinggal di gedung pencakar langit 27 lantai bernama Antilia, berada di tengah lonjakan infeksi. Tetapi pada minggu-minggu sebelumnya Ambani, 63, telah membuat kesepakatan dengan beberapa raksasa teknologi terkemuka dunia untuk menjual saham di unit digital Reliance, badai salju pengumuman penggalangan dana di lengan ritelnya tinggal beberapa hari lagi. Sang Taipan mengubah konglomeratnya yang dipimpin kilang menjadi raksasa teknologi, tetapi investor mulai mengajukan pertanyaan kunci, siapa yang akan mengambil alih? Selama berbulan-bulan, media di India telah berspekulasi tentang kemungkinan struktur baru yang sedang dikerjakan Ambani, di mana keluarga dekatnya, termasuk si kembar Isa dan Akas, serta adik laki-laki mereka Anan, akan diberikan perwakilan yang setara untuk memungkinkan perencanaan suksesi. Anak-anak, semuanya dididik di Universitas Papan Atas di AS, telah mengambil tanggung jawab yang semakin besar dalam bisnis keluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan berkembangnya kekayaan dan pengaruh mereka, suku Ambani telah mengambil peran yang sangat besar dalam kehidupan ekonomi dan budaya Asia. Kekayaan mereka sering dipamerkan, baik itu pernikahan atau pesta yang menampilkan Beyonce dan Chris Martin dari Coldplay, atau perjalanan Eropa seperti mereka tinggal di Burgenstock, di mana keluarga mengambil alih royal dan presidential suite di lantai 6 dan 7, menurut seseorang yang akrab, dengan rencana perjalanan mereka. Namun, yang dipertaruhkan tidak lain adalah masa depan perusahaan dengan pendapatan tahunan hampir 90 miliar dolar dan sekitar 195 ribu karyawan. Begitulah dominasi reliance, keluarga itu sekarang dua kali L. Ebih kaya dari orang terkaya kedua di Asia, Kuoks dari Hong Kong. Keluarga Ambani memiliki tiga kali lipat kekayaan keluarga Li Korea Selatan dan hampir lima kali lipat kekayaan bersih klantori dan saji Jepang, menurut peringkat indeks miliarder Bloomberg dari 20 dinasti terkaya di wilayah tersebut. Daftar tersebut tidak termasuk kekayaan generasi pertama, itulah sebabnya tidak ada keluarga dari China Daratan, di mana kekayaannya relatif muda dan sering terfokus pada teknologi. Seorang jurubicara reliance menolak berkomentar apakah ada rencana suksesi. Masalah suksesi adalah pusat bagi sebagian besar keluarga di peringkat 2020 Bloomberg, tetapi telah menambah pentingnya bagi ambanis. Klan berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun setelah Patriak, dirubai Ambani, meninggal karena struk pada tahun 2002 tanpa meninggalkan wasiat. Perseteruan pun terjadi antara Mukes dan adiknya, Anil. Ibu bersaudara itu campur tangan dan menengahi perpecahan pada tahun 2005 yang meninggalkan bisnis penyulingan minyak dan petrokimia ke Mukes dan usaha baru di bidang keuangan, infrastruktur, listrik dan telekomunikasi ke Anil. Yang terjadi selanjutnya untuk Anil, 61 adalah ekspansi yang didorong oleh utang selama bertahun-tahun dan kemudian menurun. Kesengsaraannya muncul ke permukaan pada Maret tahun lalu ketika Mukes turun tangan untuk menyelesaikan pembayaran yang terlambat dan menyelamatkannya dari tugas di penjara. Pada bulan Februari, Anil mengatakan dalam pengajuan pengadilan di London bahwa kekayaan bersihnya adalah 0, turun dari perkiraan Bloomberg setidaknya 31 miliar dolar pada tahun 2008. Terlepas dari penurunan Anil dan dampak COVID-19, kekayaan keluarga Ambani telah melonjak lebih dari 25 miliar dolar sejak peringkat Bloomberg Juli tahun 2019 menjadi 76 miliar dolar. Secara kolektif, 20 keluarga dalam daftar Bloomberg memperoleh sekitar 10 miliar dolar hingga 463 miliar dolar. Dari mereka, lebih dari setengah klan melihat kekayaan mereka tenggelam karena real estate dan industri yang didominasi keuangan menderita dampak pandemi. C.A. Ravanons Thailand kehilangan lebih dari 6 miliar dolar, sementara Kuoks Hong Kong turun 5 miliar dolar, juga harus bersaing dengan Undang-Undang Keamanan Nasional Baru yang mempertanyakan masa depan kota sebagai pusat keuangan. Seperti keluarga Ambani, keluarga Asia lainnya tahu bahwa mereka harus melak. Ukan diversifikasi dan beralih ke teknologi. Keluarga dengan bisnis dan pangsa pasar yang signifikan memiliki dua pilihan. Kata Nailwater, konsultan di perusahaan pencarian eksekutif Egon Zehnder, mereka dapat mempertahankan bagian mereka dan menangani gangguan seperti yang terjadi, atau mereka dapat menyerang. Namun, orang ultra kaya menghadapi ancaman lain yang muncul. Kesenjangan kekayaan yang melebar di tengah COVID-19 telah menyebabkan meningkatnya kebencian. Di Thailand, mahasiswa telah memimpin protes untuk mengecam hirarki sosial dan ekonomi negara yang masih kaku dan kesenjangan yang tinggi. Di Hong Kong, pasar perumahan yang paling tidak terjangkau di dunia, harga sewa tetap sangat tinggi. Bahkan ketika pengangguran telah melonjak ke level tertinggi dalam 15 tahun, mengancam akan menambah sumber ketidakpuasan lainnya setelah Undang-Undang Keamanan Nasional memperketat cengkeraman Beijing pada bekas Inggris, koloni, di India, di mana 78 persen populasi tidak mampu membeli makanan sehat, penguncian, dan kurangnya pekerjaan menyebabkan orang mati kelaparan. Bahkan sebelum penyebaran virus, ketidaksetaraan meningkat, perpecahan masyarakat melebar dan kurangnya peluang menyebabkan frustrasi dan keresahan. Kata Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres pada tanggal 16 November di Forum Ekonomi Baru Bloomberg, komitmen yang kuat untuk mengurangi ketidaksetaraan, untuk meningkatkan peluang bagi semua, menurut saya merupakan aspek mendasar dari cara kita pulih dari pandemi.